Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah Jogodret. Oke, jadi disini kita akan membahas mengenai RDD ya, salah satu jenis data ya, tipe data pada PySpark. Nah ini memiliki keunggulan karena dia itu terparalisisasi di dalam thread laptop atau komputer kita. Jadi harusnya lebih cepat ya ketika datanya itu besar, nah mungkin akan lebih lambat ketika datanya itu kecil dibandingkan dengan Python biasa. Mungkin terjadi karena overheating dan sebagainya. Nah jadi kita harusnya menggunakan PySpark ini terutama untuk big data analysis ya. Jadi kita lihat dulu setelah saya pakai image-nya di PySpark container ya, yang kita ambil dari docker hub. Kemudian kita bisa pakai ini, langsung coba dilihat Python version dan juga PySpark version-nya. Karena container ini sudah berisi spitter notebook dan juga berisi PySpark, maka kita nggak perlu install-install lagi. Nah jadi mungkin akan berubah di masa depan. Mungkin version-nya sudah berganti, atau bahkan mungkin image ini sudah dihapus. Tapi semoga belum ya, dan semoga lebih baik lah, lebih banyak perkembangannya. Di Python version yang kita gunakan, di sini ada Python 3.11, salah satu yang terbaru ya. Ya mungkin ada lagi yang 3.12, tapi ini adalah kedua terbaru. Kemudian PySpark version-nya juga sudah 3.5. Nah nanti teman-teman juga bisa install, mungkin di downgrade atau upgrade sesuai kebutuhan. Di sini Spark configuration itu kita menyebutkan sebenarnya ada berapa thread yang kita mau gunakan sebagai master atau server-nya si PySpark. Karena dia itu didistribusi ke banyak thread di laptop kita. Jadi kalau kita kasih bintang, berarti kita mau menggunakan thread sebanyak mungkin. Disesuaikan dengan datanya. Misalkan data kita besar, thread kita yang butuhkan juga besar. Nah jadi seperti itu. Kalau misalkan kita sebutkan 5, ya nanti akan thread yang kita gunakan 5. Kemudian app name-nya misalkan introduction to Apache Spark atau introduction to RDD atau apapun lah, terserah kalian ya. Ini karena bentuknya string yang bebas ya, open form lah. Kemudian kita sebutkan SparkConf ini yang dari library PySpark itu sendiri. Kita panggil kelasnya, kemudian .setmaster, dimasukkan masternya, yaitu tadi lokal dengan jumlah thread yang kita inginkan dengan app name-nya itu apa. Nah kalau sudah, nanti kita bisa pakai SparkContext atau SparkStation untuk membuat RDD dan melakukan pengolahan data pada RDD itu sendiri ya. Jadi cara yang pertama, kita bisa pakai SparkContext, eh apa, SparkStation dulu ini ya di atas ya. Jadi kita panggil aja SparkStation.builder, kemudian .config, dengan config-nya itu adalah SparkConfig yang tadi kita sudah sebutkan di atas, di block cell sebelumnya, lalu panggil get or create method, kayak gitu. Jadi setelah kita dapatkan SparkStation-nya, kita panggil SparkContext-nya, Spark.SparkContext, dimana Spark ini adalah SparkStation. Kemudian kita kasih log level-nya apa bebas. Misalkan log level-nya kalau ada error gitu. Nah tapi kita nggak akan gunakannya kedua ini. Kita akan gunakan yang, eh sorry, nggak akan kita gunakan yang cara pertama, tapi cara kedua. Ya sebenarnya bebas aja sih. Kita coba pakai cara kedua yaitu pakai SparkContext langsung ya. Jadi nggak pakai SparkStation dulu, baru SparkContext, tapi dia langsung SparkContext dari si PySpark. Kalau SparkStation itu dari PySpark.sql. Artinya di dalam PySpark ini ada kelas sql, kayak gitu lah. Nah jadi di sini SparkContext sama juga get or create, kemudian configuration-nya disebutkan tadi. Kita tunggu beberapa saat ya. Nah sambil kita nunggu mungkin kita jelaskan, ini sudah selesai malah. Nah jadi di SpiceSpark kita bisa menggunakan data, tipe data yaitu RTD, yang dia itu terdistribusi ya. Yang seperti yang tadi bilang, ke dalam thread-thread pada CPU atau laptop kita. Nah untuk membuat dataset menjadi suatu RTD, kita bisa menggunakan function atau method namanya Parallelize. Gimana sih cara banyanya? Parallelize. Jadi kita bisa ubah suatu data pada Python Collection. Pattern Collection itu apa aja? Ya ada list, tuple, kemudian set. Nanti kita ubah ke jadi RTD dengan method Parallelize. Kemudian abet default, number partition-nya itu akan disesuaikan oleh si PySpark-nya. Nanti dia yang mikir berapa yang cocok ya jumlah thread-nya. Tapi kalau kita nge-set manual ya, itu juga bisa. Oke jadi kita akan membuat RTD dengan list dulu ya, yang pertama ya. Yaitu kita membuat list kosong, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 20 nih. Hanya list biasa, kayak gitu. Integer. Kemudian kita print, kayak gimana bentukannya. Kemudian kita Parallelize dengan thread yang di-default ya. Artinya dipikirkan sendiri oleh si PySpark dan juga kalau kita define manual, misalkan 5. Lalu kita kayak di pandas itu, df.head atau data.head, data parent.head. Kalau di sini pakai collect. Jadi si collect ini dia akan menge-execute ya, misalkan di-print lah intinya di sini. Nah ini contohnya setelah di-collect, datanya sama persis ya. Penampilannya seperti list Python biasa. Cuma dia itu sebenarnya terpartisi. Jumlah partisinya berapa? Bisa 8, bisa 5. 8 itu kalau kita nggak define. 5 itu kalau kita define 5. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa list of tuple ya. Jadi nggak cuma list yang flatten gitu aja ya. Tapi juga bisa berisi list of tuple. Nanti tinggal di-parallelize langsung aja dimasukkan datanya. Nanti juga di-collect muncul hasil yang sama nanti. Outputnya juga kayak gini. Tapi dia tersimpan dalam bentuk paralel sebenarnya di backend-nya. Kalau set juga bisa. Nggak cuma list. Jadi ada cat, dog, fish, cat, dog, dog. Nah, kemudian kita coba masukkan ke function ini. Dan kita collect. Kita munculkan. Ini kita nggak usah sih. Karena sudah dipanggil di sini. Nah, jadi kayak gini ya. Sama persis. Baik itu yang row. Atau udah bentuk RTD ini. Mungkin biar nggak misleading. Kita jangan kasih spasi di sini. Tapi di sini. Enter-nya. Dan ini dihapus. Nah, jadi list of tuple-nya sama persis. Nah, row untuk set-nya juga sama persis. Oh, bedanya di sini sudah berbentuk list ya. Kayak gitu. Nah, jadi intinya isinya sama persis. Cuma beda cara penyimpanan di belakang layarnya. Kemudian di text file. Meta text file ini. Sama kayak paralys. Dia mengubah suatu Python data menjadi suatu RDD. Tapi kalau di text file ini dia bukan dari Python data yang berbentuk collection. Tapi kayak mungkin pandas import CSV gitu ya. Read CSV. Atau read Excel gitu. Excel SX. Atau yang lain ya bentuknya. Tapi kalau di text file ini dia nge-read untuk bentuk di XT atau CSV. Agar langsung terimportnya sebagai RDD. Nggak perlu jadi pandas data frame dulu baru diubah ke RDD. Jadi langsungan ya. Contohnya ini saya punya di XT namanya Harden. Ini James Harden. Itu pemain coba bola ya. Pemain basket NBA. Jadi ini misalkan James Harden. Itu adalah American Professional Basketball. Dia salah satu greatest scorer dan sebagainya. Ini saya sengaja kasih spasi ya. Nanti tujuannya untuk apa ya nanti lihat di kode di bawahnya nanti. Kayak gini lah akhirnya. Nanti kita bisa read number partitionnya tadi ya default aja. Atau kita bisa define tadi 5. Lalu kita bisa pakai RDD.tech. Nah ini sama juga ya. Kayak si collect tadi. Kita menampilkan datanya. Nah disini teman-teman lihat kalau misalkan tadi spasinya kosong atau enter. Ya dia akan menjadi suatu string kosongan gini. Ini datanya saya ambil dari Wikipedia sih. Tinggal kupipas aja ke dalam di XT yang saya buat. Nah kemudian. Nggak melulu 8 ya. Misalnya default partitionnya. Tergantung datanya ya. Kalau datanya seperti ini. Dia mengira bahwa 2 itu cukup. Si threadnya. Kemudian RDD operations. Nah ini bisa ada map, filter, kemudian converse. Bedanya apa? Kalau map, filter itu dia mengubah datanya sendiri. Jadi kayak misalkan kayak di pandas itu. Dia bisa kayak gerubai gitu kan. Jadi yang tadinya data frame-nya bentuknya tidak teragregat. Menjadi teragregat. Dan dia merubah data frame awal. Nah tapi kalau misalkan df.con. Kemudian misalkan df.sum gitu kan. Itu kan cuma ini ya. Menghitung ya. Artinya melakukan perhitungan statistik lah. Atau hanya perhitungan yang tidak mengubah data frame itu sendiri. Nah kalau di Pysport atau di RDD disebut sebagai actions. Kalau yang nggak merubah dan yang merubah RDD-nya itu disebut transformation. Transformation banyak ada map, map values, flat map, flat map values. Dan kita akan bahas nanti. Ini kurang titik kurang enak rasanya. Nah jadi. Map sendiri itu digunakan untuk mengubah elemen ya. Setiap elemen pada RDD. Contohnya kita punya NBA atau GSV. Ini sebenarnya GSV-nya cuma gini doang sih. Saya bikin nama pemain basket. Misalkan kayak di FIFA atau di NBA 2K. Ada shoot, dribble, dan kemampuan dari pemain basket-nya ya. Nah jadi kita ubah. Nggak kita ambil ke pandas data frame tapi ke RDD. Kita take 5 data saya pertama. Nah ini bentuknya kayak gini. Kayak list gitu loh. Nah habis itu kita kan nggak mau nih. Nyimpan yang pertama nih karena dia cuma header. Kan yang pemain basket itu dimulai dari baris kedua ya. Jadi kita remove header. Kita bikin function. Nah ini ada function di RDD namanya first. Nah kemudian juga di RDD dia punya function atau method namanya filter. Jadi kita ngambil header, artinya data yang pertama first. Lalu ketika kita lambda, itu lambda itu kayak looping gitu sebenarnya. Tapi dia lebih sederhana di sini, lebih efektif ya, lebih efisien. Jadi ketika X, di mana X itu adalah si data row dari RDD ini. Setiap ini kan, row-nya banyak ini. Nah jadi dia akan dicek apakah dia itu header atau bukan. Kalau header nanti dia akan kefilter. Kefilter out. Nah ini karena tandanya tidak sama dengan ya. Tidak sama dengan. Ini tanda pentok sama dengan. Berarti yang kita simpan hanya yang non-header data. Jadi kita remove header row. Kita ngambil 5 data pertama. Jadi ada James Horton, Kevin Durant, Stephen Curry, LeBron James, dan Kyrie Irving ya. Nah kemudian kita juga mau nge-split nih. Biar setelah nama pemain, kemudian kita punya ratingnya dia ya. Jadi nama dan rating. Kalau ini kan nama, kemudian rating, 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 rating. Jadi kita bisa line-split pakai koma biasa, kayak pahitan pengolahan biasa kan. Kemudian kita ambil yang 0. Ini index ke 0 itu adalah nama pemain. Kemudian index ke 1 dan seterusnya. Karena ini 1.2. Kita nggak define sampai berapa. Jadi 1 dan seterusnya ini adalah suatu rating. Makanya kita pisahkan. Nah di RDD kita bisa pakai function tadi kan, map. Nah di map ini kita masukkan nama function-nya. Misalkan parse record. Kayak gitu. Jadi di parse record, kita dapat pemisah antara pemain dan juga skills-nya dia. Kayak gitu. Kemudian kita juga mau nih, nilai-nilainya ini. Nggak cuma string. Ini kalau kalian lihat ada titik-petiknya ya. Jadi dia string, bukan integer atau float. Maka kita mau ubah pakai lambda function lagi. Jadi kita ambil X0 itu ya nama pemain. Kita nggak akan apa-apakan. Sedangkan yang di bagian ini, X1 ini. X1 itu ini ya. Satu keseluruhan. Sekarang dia udah gabung jadi satu. Dia akan ubah jadi float ya. Nah kayak gitu. Kemudian kita tampilkan 5 data pertama. Karena datanya nggak cuma 5. Di sini ada 8 ya. Kayak gitu. Jadi ini udah baru untuk float data set-nya. Sedangkan yang nama pemain masih string. Kemudian map values. Bedanya apa dengan map? Kalau map values, dia membutuhkan datanya berbentuk key value. Nah contohnya apa? Ya contohnya data set-nya dia RDD3 yang kita hasilkan ini. RDD3 itu kayak dictionary sebenarnya dia itu. Cuma bentuknya dalam bentuk list nih. Atau RDD sebenarnya sih, bukan list. Jadi dia punya key, nama pemain basket, dan value-nya adalah rating. Kalau yang tadi kan belum key value lah. Ini masih string nih semuanya nih. Satu kesatuan string. Kalau udah bentuk key dan value, Ini kita bisa olahnya pakai map values. Nah jadi tinggal RDD3 misalkan tadi ini. RDD3 map values lambda. Mau ngapakan? Misalkan kita hitung rata-ratanya. Rata-rata dari ratingnya. Dari shooting, dribble, kemudian defense, dan dunk. Jadi kita rata-rata pakai numpy function. Nah numpy min. Kemudian kita pakai lambda. Kita map values panggilnya ya. Bukan pakai map lagi. Karena dia key value. Kemudian ada flat map. Nah gunanya flat map itu apa? Dia untuk Apa ya? Flatten ya intinya. Kita lihat dulu biar teman-teman kebayang. Jadi kalau teman-teman punya ini kayak Stephen Curry, Clay Thompson, ini pemain Golden State Warrior yang masuk ke dalam All-Star misalkan. Di sini ada juga pemain LA Clippers yang ada 4 All-starnya. Yaitu Paul George, James Harden, Russell Lewisbrook, dan Kawhi Leonard. Dan untuk tim Milwaukee Bucks ada Yanis Antetokunpo, dan Damien Lillard. Nah jadi kita mau nge-flatten datanya. Karena datanya masih bentuk list of tuple, kita paralelize dulu. Habis itu di-collect, kita bandingkan setelah kita lakukan flat map. Jadi di flat map ini, kayak XX gitu aja. Jadi kita akan memanggil X, di mana X itu semua elemen dari list yang ada di RDD 5. Jadi hasilnya kayak gini. Udah nggak ada lagi tuple-nya. Ayat di-flatten aja gitu. Jadi satu kesatuan data. Map values. Flat map values. Jadi ini sama kayak flat map, tapi bedanya kayak key dan value. Kalau ada values-values, map values ini, ini kayak key values sih. Jadi contohnya data set yang tadi ya, yang kayak gini. Nah jadi kita punya key, dan kita juga punya value. Lalu kita paralelize data. Ini ya, kita ubah yang tadinya list, jadi RDD dulu. Nah kalau udah, kita coba apa nih? Di sini kita mau ngubah, jadi jam shardin akan punya 4 row, di mana setiap row-nya memiliki suatu ability yang beda-beda. Misalkan shoot, dribble, dunk, dan defense. Nah kayak gitu. Kemudian kita ambil X-nya, di mana X-nya itu adalah setiap elemen di values-nya si jam shardin, dan setiap values-nya di Kevin Durant, dan seterusnya. Jadi kayak gitu ya, jam shardin, shoot-nya berapa, nilai 90, untuk dribble, 85, dan seterusnya. Sampai Stephen Curry. Karena kita cuma ngambil, ini doang ya, 3 pemain doang ya. Nah kemudian, kalau teman-teman lihat di sini bentuknya masih tupel ya, untuk yang value-nya. Kalau kita mau bentuk jadi list, tinggal kita map lagi ya, di list kayak gini. Nah kayak gitu. Jadi di sini sudah berbentuk list, nama orangnya, nama pemainnya, kemudian ability-nya, dan juga si score-nya, atau si rating di NBA 2K. By the way, NBA 2K itu game ya, jadi saya dulu main, sekarang udah nggak main. Kemudian ada akumulator. Akumulator ini digunakan untuk aggregating value, contohnya. Ini saya beri, ini ya, kode ini tidak akan berjalan. Kenapa? Karena ini kayak Python biasa gitu. Kayak RDD, kita manggil text file, ya ini tercipta RDD beneran di sini, karena dia dipakai text file function, dan kita punya txt file, dan ini jumlah thread-nya. Tapi blank line-nya ini, dia cuma variable Python biasa. Ketika kita lakukan looping, itu nggak akan nambah. Jadi, kalau teman-teman lihat di harden, ini sebenarnya ada berapa nih? Satu, dua, tiga, ada tiga spasi, atau enter yang tidak ada kalimatnya. Jadi harusnya nilainya tiga. Tapi di sini terhitung nol, karena blank line-nya ya tetap keprint di sini. Dia nggak kehitung. Dia nggak bisa ngitung di sini. Karena bentuknya RDD. RDD itu kan terpartisi. Kalau kita pakai Python biasa untuk, ini ya jadi nol. Nah, makanya kita butuh namanya akumulator. Nah, akumulator ini untuk menghitung di semua partition-nya. Jadi ada berapa sih? Misalkan di partition yang pertama, itu ada satu blank, kemudian partition yang kedua ada dua blank, partition yang ketiga nggak ada blank. Jadi kita total semuanya. Jadi blank line-nya tiga. Bedanya cuma di sini, di kode yang atas sama bawah ini. Kita kasih akumulator. Jadi nggak cuma serta-merta nol. Ini memang Python biasa. Kemudian juga kita bisa melihat, menghitung kata. Contohnya kita punya list of city di negara Amerika. Ada Oklahoma, Los Angeles, Miami, kemudian New York. Jadi kita pakai SC akumulator lagi. Spark context akumulator sih ini sebenarnya. Dan juga spark context broadcast. nanti kita ambil ini kata-katanya. Kita cari di harden.dxt. Harden.dxt-nya juga harus compatible karena broadcast dan akumulator itu adalah spark context untuk RDD. Maka bentuk datanya juga RDD di sini. Makanya text file, kita collect, artinya kita run-nya. Setelah di-run, di-collect. Kita lihat, cek city words. Ini pakai global variable ini, city count. yang tadinya masih nilainya 0. Nanti kita akan tambah. Kemudian kita line split. Jadi setiap kata pada text txt ini, kita splitting pakai spasi. Kemudian kita hitung. Sebenarnya ada berapa sih jumlah kata yang muncul. Atau jumlah kata yang muncul di dalam txt kita. Kalau redundant, misalkan Oklahoma muncul 100 kali, tetap hitung 1. Kemudian kita filter. Kita filter pakai apa? Pakai function ini, cek city words. Kemudian kita collect lagi, karena kalau nggak di-collect, itu nggak akan di-run sama si Pyspark. Jadi dia itu termasuknya lazy programming-nya. Jadi kalau kita collect, nanti dia baru menjalankan. Jadi ada tiga city dalam cakupan ini. Ada Oklahoma, Los Angeles, Miami, New York. Kayaknya New York yang nggak ada, karena kita lihatnya. Karena di sini, James Harden itu main di Los Angeles Clippers. Eh, sorry, Los Angeles Clippers. ya, ini Los Angeles Clippers. Kemudian dia itu juga, ini ada kota lagi sih. Dia lahir di Arizona, kalau nggak salah tadi. Di mana Arizona? Di state Arizona pokoknya ya. Saya lupa di mana tadi kata-katanya. Kemudian dia itu main di Oklahoma. Oklahoma City Thunder, makanya Oklahoma kehitung 1. Kemudian Los Angeles tadi kehitung 1. Ini dia kalah sama Miami Heat, jadi dia kehitung juga. Nah, mungkin kalau kita kasih Houston, jadi akan 4 ya. Jadi kayak gitu, menghitung jumlah kata yang muncul pada skop kita. Ya, masih banyak lagi pengolahan datanya. Yang penting, kalian bisa pakai filter, map, flat map, gitu-gitu. Ya, kemudian text file, paralyzed. Nah, kalau lebih lengkapnya, kalian bisa mengunjungi ke website-nya Pyspark. Nanti kalian bisa lihat apa aja metode yang tersedia untuk pengolahan RDD. Nah, kalau teman-teman mau melihat bagaimana model ini tervisualisasi ya, terjalankan, kalian bisa, misalkan di-stop dulu Spark Context-nya, kita jalankan ulang ya. Nah, kemudian kita menganggil nih, Spark Context ya, text file, NBA.jsv tadi. Kemudian kita, first ya, jadi kita mau buang header-nya. Ini persis kayak tadi yang kita lakukan di awal. yang ini ya, yang mana ya, yang CSV itu. Nah, ini ya. Remove header, kemudian pass record untuk dijadikan kayak gini, kemudian dijadikan numerik, float, itu sama persis yang di bawah sini. Cuma ini lebih singkat ya, karena ini udah gabungan ya. Dan fungsinya kan udah ditulis di atas, jadi kita tinggal call aja. Nah, kemudian, kalian bisa lihat di localhost 4040. Nah, ini port-nya untuk si PySpark. Kalau yang 8888 tadi, itu miliknya si Jupyter Notebook ya. Coba kita lihat. Localhost. Oh, ini ada 040. Kelebihan satu ya. Ini, jadi kayak gini. Kita sudah run belum ya. Kita collect dulu. Nah, udah. Kita refresh. Nah, jadi ada dua. Yang pertama kita jalankan, itu adalah si ini. Membuat si RDD. Jadi, kita ngolah data ini biar RDD-nya sesuai dengan yang kita inginkan kayak gini. Kemudian, kita bisa lihat ya. Ini kita manggil RDD dan juga ngubah RDD-nya. Tadi. Kita lihat di sini. Kita klik barusan di, apa sih, di collect at, bla bla bla. Ini description-nya dia ada yang nama doang dan juga link-nya. Kita klik di link-nya. Kemudian klik lagi. Loading dia. Jadi, dia itu pakai lima ini ya. Thread ya. tas 1, 3, 4, 5. Jadi, dia itu terparalisasi. Jadi, dia nggak cuma menggunakan satu CPU gitu ya. Satu thread gitu. Jadi, dia terpecah datanya dan menjadi pengolahan secara paralel. Makanya, kalau pakai big data, kalau datanya besar ya, big data, maka dia bisa lebih cepat. Kayak gitu. Mungkin kalian bisa explore ke dark. Ya, ini urutannya tadi memanggil dari CSV. Kemudian diolah. Dan sebetulnya ada durasinya. Macam-macam. Kalian bisa explore lebih lanjut di UI ini. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.